Seorang ayah di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tega mencabuli anak kandungnya. Pencabulan sudah dilakukan selama bertahun-tahun sejak sang anak masih berusia 5 tahun. Kasus ini terungkap setelah sang anak meminta perlindungan kepada salah satu lembaga hukum di Kota Kupang. Pelaku berinisial SJN sudah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sebanyak 4 kali. Kapolres Kupang Kota Satria Perdana mengatakan pelaku adalah seorang residivis kasus KDRT yang baru keluar dari lapas pada September 2020 lalu. Dari hasil visum terhadap korban di rumah sakit Bayangka Ratitus Uli Kupang, korban mengalami kekerasan seksual sejak berusia 5 tahun. Kini korban sedang menjalani rehabilitasi dan pendampingan oleh psikolog dari Polres Kupang Kota. Kini tersangka ditahan di Mapolres Kupang Kota untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Akibat perbuatannya, SJN kini diancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini adalah percabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Di mana pelaku dengan inisial SEM dan korban alias LIA di sini. Ini sudah kami tangani di unit PPA Polres Kupang Kota. Dan disampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk pelaku atau tersangka ini merupakan residivis dan baru keluar dari lapas sekitar bulan September tahun 2020 untuk kasus KDRT tahun sebelumnya. Untuk percabulan yang terakhir dilakukan itu sebanyak empat kali terhadap korban. Dikuti dengan ancaman dan dengan penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!